Kota Sehat Tingkat kematian bayi yang rendah hingga kesehatan masyarakat secara keseluruhan termasuk harapan hidup panjang. Lalu dimana saja kota-kota sehat ini berada? Apakah salah satunya ada di Indonesia? Berikut kota sehat di dunia versi on the spot. Lalu dimana saja kota sehat, ibu kota Denmark ini memiliki sederhatan prestasi dalam beberapa daftar kesehatan global, terutama untuk kategori budaya bersepeda. Dan penurunan besar emisi karbon dioksida selama satu dekade terakhir. Sejak 2005, emisi gas rumah kaca di Copenhagen turun 20%. Hal ini dikarenakan pemerintah kota Copenhagen menerapkan aturan perencanaan dan kebijakan lingkungan hijau, serta merencanakan kota ini menjadi model pertama netral karbon pada 2025. Copenhagen termasuk kota yang terstruktur dengan baik dan memiliki level servis paling tinggi. Warga dan pemerintah setempat sepakat untuk selalu berupaya menjaga kota agar tetap bersih dan terbebas dari polusi. Sekitar 67% perjalanan di dalam kota lebih banyak menggunakan sepeda atau dengan berjalan kaki. Setiap harinya, sekitar 50% penduduknya menggunakan hampir 400 km jalur khusus pesepeda dan digunakan untuk melakukan perjalanan ke tempat kerja atau sekolah dengan sepeda. Copenhagen juga terdepan sebagai kota hijau dengan prioritas tinggi pada ruang publik dan privat. Dengan fakta ini, pantas jika Copenhagen dianugrahi European Green Capital pada 2014 karena memiliki banyak hotel, restoran, dan ruang konvensi yang ramah lingkungan. Tidak hanya disebut sebagai salah satu kota sehat untuk hidup, Perth juga merupakan salah satu kota sehat di Australia untuk perempuan. Penyamatan ini berdasarkan lima kriteria menurut The Economist Intelligence Unit atau IU yaitu stabilitas, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan budaya lingkungan. Kota ini juga mengalami peningkatan jumlah orang pengguna sepeda sebagai alat transportasi. Dalam kurung 1998 hingga 2009, jumlah pesepeda meningkat sebesar 450 persen. Perth juga memiliki iklim hangat karena dekat pantai Samudera Hindia. Posisi ini menyebabkan penduduk memiliki banyak akses berkegiatan luar ruangan dan olahraga, sehingga pemerintah setempat mengembangkan layanan di mana warga dapat dengan mudah menemukan ruang terbuka hijau di daerah mereka yang mendorong penggunaan ruang udara bersih. Pada Oktober 2013, lembaga kesehatan milik pemerintah setempat meluncurkan pabrik open space tool agar warga Perth dapat mencari taman dan fasilitas terdekat. Sebagai salah satu kota terpandat di dunia, Singapura tersusun berdasarkan rencana kota yang hijau, disebut-sebut sebagai Garden City atau kota kebun, Singapura memiliki puluhan taman, kebun, dan jalur pegunungan. Singapura juga memiliki Park Connector Network, jalur sepanjang lebih dari 200 km yang menghubungkan antar saman lokal dan ruang-ruang hijau yang bisa dijelajahi para penggemar olahraga sepeda, pelari, dan pejalan kaki. Singapura juga memiliki sistem perawatan yang mendapat peringkat paling efisien di dunia. Hal ini dikarenakan Kementerian Kesehatan Singapura memberlakukan aturan yang mewajibkan warga Singapura untuk bergabung dalam program simpanan kesehatan yang bernama MediSafe. Simpanan ini nantinya akan digunakan jika si publik menderita penyakit di masa depan. Dengan begini, lebih dari 80% penduduknya menggunakan fasilitas perawatan kesehatan publik. Tak hanya melulu dikenal sebagai tempat kasino, balap mobil, dayak mewah. Monte Carlo di Monaco juga tercatat sebagai kota dengan tingkat kematian bayi terendah di dunia, yaitu sekitar 1,81 kematian per seribu kelahiran hidup. Hal ini dikarenakan Kementerian Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan di seluruh kota yang fokus pada pencegahan, edukasi, dan juga penyaringan. Menurut World Health Organization atau WHO, kota berpenduduk 15.000 jiwa ini memiliki petugas rampil yang menangani setelah kelahiran aman, serta menangani kelahiran ditunjang dengan layanan yang bersih. Okinawa merupakan kota di Jepang yang mempunyai populasi penduduk dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Okinawa memiliki tingkat harapan hidup paling tinggi di dunia, yaitu 81,2 tahun, dengan usia harapan hidup kaum perempuan adalah 86 tahun, sedang untuk pria mencapai 78 tahun. Hal ini disebabkan penduduk Okinawa memiliki tingkat kematian yang disebabkan oleh penyakit kronis dan umur paling rendah sedunia. Okinawa bahkan dijuluki sebagai Land of Happy Immortals, dimana sebagian besar penduduk Okinawa hidup lebih dari 100 tahun. Meskipun Okinawa secara finansial lebih miskin dibanding kota-kota lain di Jepang, Okinawa memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Mereka memakan makanan yang kaya dengan sayuran hijau dan kuning, kubi jalar, kedelai, dan ikan. Secara genetik, penduduk Okinawa juga memiliki risiko lebih rendah dari beberapa penyakit yang menjadi pembunuh utama, seperti kanker, jantung, dan diabetes tipe 2. 2012 lalu, Tokyo pera dianugerahi sebagai kota tersehat kedua dunia. Di bukarta negara, para samurai ini memiliki harapan hidup sangat tinggi, yaitu 84 tahun. Salah satu faktornya adalah emisi gas rumah kaca yang rendah, jika dibandingkan dengan kota-kota di negara Asia lainnya. Menurut Bank Dunia, Tokyo hanya mengeluarkan karbon dioksida sebanyak 4,89 ton per kapita. Hal ini dikarenakan, Tokyo memiliki sistem angkutan paling efisien di dunia. Setelah itu, sejak 1961, Tokyo juga menerapkan asuransi kesehatan bagi penduduknya. Gambit dari asuransi ini adalah, berkurangnya tingkat penyakit menular pada anak-anak. Umir, saya itulah kota-kota sehat di dunia, first on the spot. Semoga kota-kota di Indonesia, segera menyusul masuk ke dalam daftar kota sehat di dunia ya. Terima kasih telah menonton!